Kidung Agung Pasal 7 Ayat 1-13 Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman, pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga baku, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kemar kijang, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di hesibon, dekat pintu gerbang Bat Rabin, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsit, kepalamu seperti bukit karnat, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Kenikmatan cinta Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi, sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya, buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis, bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku. Kepadaku, gairahnya tertujud. Mari, kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacat. Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncuk? Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah, aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak Bau Buah Dudai Dekat pintu kita, ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.